Yang sering disebut dengan genderuwo, kocong, putih lanak, ewego, ambil tuyul, dan lain sebagainya. Nah itulah yang mampu kita lihat oleh mata pelanjang kita. Sekolah deh! Pipih, kilim, kutulah, makuat, karyan, hadir. Bye guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gang guys! Tadi sempat live dua kali. Tadi sebelum jam setengah sembilan, eh sebelum jam sembilan, sama jam sepuluh kurang sepuluh, kalau nggak salah. Yang pertama, saya dikagetkan sama sosok kepala ada di sini. Wajah itu tinggi, besar, terus dia, apa ya? Perempuan tinggi lah, sepuluhnya. Karena agak jauh ya. Pada saat saya live, itu sinyalnya nggak ada, makanya saya nggak berada di maju. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaol berwarna, 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 yaol berwarna. Jadi jangan lukai, tunjukkan eksistensi kalian. Apaan tuh tadi tuh? Apa itu? Eh kepala! Asuk! Asuk! Muncul lagi di sini! Muncul! Berani lu masih sore jam segini, lu masih berani muncul? Sampai ternyata dia! Tinggi lu! Live kedua, karena yang pertama saya sudah coba usir, biar mereka nggak ngeganggu. Dan ternyata, alhamdulillah tuh, sinyalnya sudah baik. Berarti, jin yang pertama itu sudah hilang. Namun, saya dikagetkan dengan sosok, ini jujur, ini saya masih berini. Yang duduk saya di sini. Itu sosok wanita. Sosok wanita, Saya belum pernah lihat jin secantik ini. Dari sekian banyak penelusuran-penelusuran yang saya lakukan selama 14 tahun. Baik di dunia TV, televisi, maupun di channel vlog-vlog saya yang sering saya lakukan. Baru ini saya melihat sosok wanita yang sangat cantik. Yang begitu munculnya mengagetkan diri saya. Bahkan tadi saat saya kejal, dia tiba-tiba hilang. Saya sengaja tuh pelan, 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 memasuki ruangan demi ruangan. Akhirnya, karena kehilangan dari sosok tersebut, mulai. Setan itu merasuki pikiran saya untuk membuat diri saya menjadi takut. Sampai akhirnya saya lari. Itu nggak dibuat-buat lari, itu benar-benar lari. Eh, 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 eh! Sini dong! Jangan malu! Jangan malu! Wah! Ah, gitu dong. Kok cantik sih kamu? Eh, sini, sini. 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 Bentar dulu ya. Eh, sini. Eh, jangan lari, eh, jangan lari! cantik sekali dirimu plekok mana lo mana lo plekok masalahnya takutnya ada kodok sini tadi gue ada kodok tidak ada gue udah ngajar udah ngajar stop loh aja sumpah itu cewek cantik sumpah itu cewek cantik cuma gak ada udah ngajar bukan karena saya takut terhadap penampakannya tetapi takut terhadap sugesti dari bangsa jin atau setan yang merasuki pikiran manusia nah itulah yang selalu saya sampaikan kepada kalian semua bahwa jin mampu memvisualisikan dalam bentuk-bentuk apapun yang menakutkan saya mendengar bunyi tek kayak orang nyalain bukorek mampu menjemah menjadi sosok-sosok menakutkan sehingga sehingga mereka berkolaborasi dengan yang namanya setan karena setan mampu membisikkan visual-visual ketakutan yang selalu bisa di mainkan oleh mereka di dalam pikiran-pikiran dan sugesti manusia makanya kenapa saya selalu sampaikan kepada kalian semua pada saat kalian takut jangan pernah membayangkan sosok-sosok yang kalian lihat ataupun tidak kalian lihat lalu menerawang jauh bahwa penampakan atau fenomena sosok itu seperti apa yang kalian lihat di televisi ataupun di channel-channel youtube yang kalian lihat karena jin karena jin mampu membuat siapapun bisa ketakutan takut hal yang lajar karena apa karena kita masih manusia yang memiliki rasa saya menerima suara di belakang saya yang yang memiliki indera yang memiliki nafsu akhirnya hal tersebut yang mampu dikendalikan oleh setan nah seperti itu jin itu seperti itu nah saya mengimbau buat kalian semua yang ada di rumah yang menyaksikan channel kipra yang mungkin yang mungkin tidak ada di channel lain seperti pemahaman drog seperti pemahaman jin seperti ada benda yang jatuh atau terlengkap seperti pemahaman setan dan kisah dan kisah-kisah sahabat yang memang bertemu langsung dengan sosok yang bernama jin bahkan perjalanan-perjalanan nabi yang pernah melihat dan bahkan mencekik jin tersebut jadi tidak menutup kemungkinan bahwa jin mampu terlihat oleh panca indera kita coba kalian bayangkan coba kalian sisakan space di dalam otak kalian nabi besar kita yang dijamin oleh Allah yang memiliki tingkat kesolehan dan keimanan yang sangat luar biasa bahkan mampu melihat jin padahal yang kita tahu jin itu tidak berani terhadap orang-orang yang memiliki sifat kesolehan bahkan keimanan yang tinggi nah itulah yang mau diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa jin mampu tertangkap oleh mata kita apabila mereka masuk ke alam manusia namun bedanya kalau nabi melihat bangsa seperti jin nabi tidak gentar sekali itu karena memiliki keyakinan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan jin tersebut mau cek sahabat nabi pun seperti itu sahabat nabi tidak pernah gentar terhadap bangsa jin kurang soalnya apa nah kita yang keimanannya saja kadang naik turun sering ditampakkan oleh jin makanya sisakan tanamkan keyakinan kita kepada Tuhan yang mahasiswa agar apa agar bangsa jin tidak berani terhadap manusia karena setan adalah musuh yang nyata buat manusia sekelas nabi bahkan sekelas sahabat bisa melihat jin kenapa karena mereka sudah masuk ke alam manusia sehingga mata telanjang kita juga bisa melihat fenomena-fenomena yang kakasat mata karena memang tidak ada satupun manusia yang bisa melihat bentuk asli ingat bentuk asli bukan fenomena penampakannya tetapi bentuk asli dari jin namun apabila jin tersebut masuk ke alam manusia dan menyerupai sosok-sosok seperti hewan seperti nenek kakek bahkan fenomena-fenomena yang sering disebut dengan beneruwo kocong petilanak ewe gombel tuyul dan lain sebagainya nah itulah yang mampu kita lihat oleh mata telanjang kita setiap lagi kananjang ny datang di ke ke ai yang yang Kalau tadi lo bisa ngeganggu gue ya lo Sekarang gak akhir Udah cukup ya Udah cukup gue bermain-main sama bangsa jin kayak lo Udah cukup saya bermain-main dengan bangsa jin seperti kalian Tapi nanti dulu Gak akan lagi-lagi saya berempati terhadap bangsa seperti kalian Kalau kalian sering melihat saya maki-maki tujuan Kalau kalian sering melihat saya Ngomel terhadap bangsa-bangsa seperti mereka Karena saya selalu mengimani nabi besar kita Mengimani sahabat-sahabatnya Untuk apa? Untuk mengasah keimanan kita kepada Tuhan yang mengesah Makanya ada hadis yang mengatakan Apabila kalian melihat Fenomena jin Jangan pernah kalian lari Karena apa? Jin tersebut sebenarnya Lebih takut terhadap kalian Pada saat kalian Melihat fenomena jin Kejauh Maka ia akan lari Tunggang langkah Namun pada saat kita ketakutan Justru jin tersebut Yang akan Menguasai diri kita Sehingga kita yang menjadi Ketakutan Nah itulah yang saya terapkan selama ini Apabila ada fenomena jin Kejauh Apabila ada sosok Kejauh Apabila ada fenomena Kejauh Bukan semata-mata Ternyata kabur Di dalam hal seperti ini Karena Sesuatu yang baik Sesuatu Yang bisa kita terapkan Terhadap diri sendiri dan orang lain Itu akan menjadikan Amal jariah Yang selalu Mengalir Setiap kali Kalian menerahkan Lihat Denger ya Saya ingin melihat Sekelasan tadi Ada sesuatu yang Kelempar Ada sesuatu yang Kelempar disini Saya gak paham Tapi yang jelas Itu adalah bentuk Itu adalah bentuk Dari Peramela Peramela Di sini Di sini Sosok Di muncul Maka Membuat Saya Sempat Menghuda Dari tempat ini Gak usah takut lagi Ada bang saji Andai kata Kalian menyaksikan saya Lari Saya ketakutan Sebenarnya Itu masuk Kedalam Ranah Entertainment Agar kalian Tidak bosan Kalau untuk Sesuatu hal Yang sifatnya Dengan Metafisik Sedikit pun Saya gak pernah Gentar Maka Maka yang saya Sampaikan terhadap Kalian Dari jaman 14 tahun lalu Saya berkecimpung Di dunia Entertainment Saya selalu mengatakan Jangan pernah takut Terhadap Bangsa setan Jangan pernah takut Terhadap Bangsa jin Jangan pernah takut Terhadap Dunia metafisik Dunia klinik Jin Setan Peret Guna-guna Santet Jangan pernah Kalian takut Selama kalian Mengimani Tuhan Kalian sendiri Itu akan Menjadikan Obat Yang sangat Menjara Jadi saya mengimbau Jangan pernah Sekali-sekali Menyisahkan rasa takut Takut Hal yang wajar Tapi ketakutan Itu kurang aja Janganlah 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 Janganlah